Psikolog, Fedy Sambo dan Putri saling melengkapi untuk ambil keputusan tapi kepribadian ganda Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis Dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya Itu secara umum dan kemudian tipe kepribadiannya pada dasarnya Bapak Fedy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri Dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan terutama untuk hal-hal yang besar Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya Ya buat kami tim penasihat hukum dari Barada E, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami ini sudah sesuai ya Bahwa terkait dengan sikap batin, ada ketakanan, ada ketakutan Ini pun juga sesuai dengan hasil dari Apsifor di mana psikolog forensik yang dihadirkan sebagai Ali Ini untuk menggambarkan bahwa Richard Eliezer dalam posisi kejadian tersebut dia tidak bisa menolak perintah Dan itu disampaikan oleh Ali ya, disampaikan bahwa dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas Pertanyaan kami, bagaimana analisis psikologi terhadap kejiwaan Barada E pada detik-detik sebelum terjadinya penembakan yang dilakukan terhadap Joshua Khususnya ketika saudara FS perintahkan dia dengan kata-kata Woi kau tembak cepat, cepat kau tembak dia Bagaimana kondisi psikologis dia saat itu? Mohon dijelaskan, terima kasih Kondisi psikologisnya pada saat itu diakui memang dalam keadaan ketakutan oleh saudara Richard Eliezer Psikolog menyatakan, Freddy Sambo serta Putri Cendrawati disebut memiliki keperibadian yang dapat saling melengkapi dalam pengambilan suatu keputusan Mantan Gadif Propampolri itu merupakan figur yang membutuhkan dukungan orang lain dalam mengambil keputusan besar Lalu Putri Cendrawati dianggap bisa menjadi sosok yang mendukung Freddy Sambo serta membutuhkan figur yang bisa memberikan rasa aman kepadanya Dari kedua pola kepribadian Bapak Verdi Dari kedua pola kepribadian Bapak Verdi Sambo dan juga Putri Cendrawati Ini saling melengkapi enggak? Secara jaksa penuntut umum CPU dalam persidangan Betul, saling membutuhkan respon Reni Diungkapkan Reni, Putri Cendrawati butuh sosok yang dapat memberikan rasa aman Sosok itu bisa merupakan orang tua, suami, bahkan ajudannya sekalipun Diungkapkan pula Putri Cendrawati tak segan menceritakan sejumlah hal yang membuat dirinya tersakiti Hal itu bakal diterangkan ke orang yang dia percaya Hanya saja dia akan lebih selektif Jika hal yang hendak diceritakan mengakibatkan rasa takut dan mengancam kewibawaannya Pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian dia mengakibatkan rasa malu Dia mengakibatkan rasa takut, kewibawaan terancam itu akan selektif Tetapi mencari rasa amannya itu menjadi satu pola yang memang itu satu kepribadiannya Ungkap Reni Apabila dia itu malu tetapi ada yang membuat dia rasa aman itu pun akan dia ceritakan JPU kembali bertanya Ya, bisa Jika dinilai aman dari yang bersangkutan Jawab Reni Barada E, Kua, dan Riki didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Riaidu J Selain ketiganya, Ferdi Sambu dan Putri Cendrawati didakwa ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut Mereka didakwa melanggar pasal 340 Subsider, pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP Khusus Ferdi Sambu juga didakwa merintangi penyedikan atau obstruction of justice Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J Dia didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 Subsider, pasal 48, pasal 32 ayat 1 Jungto undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Psikolog menyatakan, Ferdi Sambu serta Putri Cendrawati disebut memiliki kepribadian yang dapat saling melengkapi dalam pengambilan suatu keputusan Mantan Kadif Propampolri itu merupakan figur yang membutuhkan dukungan orang lain dalam mengambil keputusan besar Lalu Putri Cendrawati dianggap bisa menjadi sosok yang mendukung Ferdi Sambu serta membutuhkan figur yang bisa memberikan rasa aman kepadanya Dari kedua bola kepribadian Bapak Ferdi Terima kasih telah menonton!